Bismillahirrahmanirrahim Nah, jadi tiga ini belum tentu selamat ini Belum tentu selamat orang banyak ibadah Yang selamat orang yang kenal siapa yang dia ibadahi Tipis gak? Tipis Maka Saya Mengagumi pangeresaua Karena beliau berani membuka kitab Sirul Asrolin Di saat itu para kiai gak mau buka Gak ada kan waktu itu kiai yang buka Jarang Paling nanggap entis siapa buka-buka Dia gak tau gurunya Pangeresaua bahan Orang-orang gak tau Seorang wali kutub mengizinkan Muridnya, berarti dia sudah Memberikan Faid Masuk ke dalam Yang ilmu itu Jadi kalau ilmu faid itu disebut laduni Bahasa kita ya, bahasa kita apa bahasa Quran Bahasa Quran Laduni itu belum dibaca udah paham Itu laduni Kalau futuhi Belajar satu Dapat lima Belajar satu Dapat sepuluh Itu futuh Jadi kalau menyebut syekh Ini syekh hufi ilmi laduni Kalau kita ngaji Lalu paham Banyak daripada yang dikaji Kita sebut babu futuhi Bab Futuhu Itu perbedaan Pergelaran syekh Sahabat-sahabat Ikhwan Akhaat Fillah Az-Zakirin Az-Zakirat Az-Salikin Jangan tertipu dengan gelar Kita ini orang suluk Jangan tertipu dengan gelaran Kita ini orang tarekat Karena banyak orang tarekat Terjebak di sini Az-Zakirin Kembali ke Mursid Az-Zakirin Si Mursid Az-Zakirin ini Setelah dia ngomong begitu Sakit bukan main Dia sekejap bisa pindah tempat Dan dia bisa terlihat Di banyak tempat Dia di surga Tapi terlihat di bumi Jadi orang-orang begitu itu Biasa aja Jadi mecah Ilmu mecah ini Bukanlah suatu yang spesial Biasa aja itu Dulu sudah pernah kejadian Jadi mantan dia Jadi antum Jangan seneng dulu Mursid saya ini Di waktu yang sama Terlihat di tujuh tempat Tunggu dulu Ini nari ya Apa nu? Itu Az-Zakirin itu Bisa dilihat di tujuh langit Bisa dilihat di tujuh bumi Saktinya bukan main Maka semua orang berobito Kepada dia Cakep gak tuh? Ente ngobrol robito Main lain Amaane aja Yang lain gak nyampe Gak usul Amaane usul Udah begitu dah Iseng dia Bergubang malah hatinya Kalau saya bisa Sakti ini Berarti saya ini Punya kebesaran Dalam diri Nah inilah yang disebut Dalam Al-Quran Abawastakbar Dia sombong Dia enggan Dan dia merasa Kiber Kiber itu merasa besar Istakbaro itu Minta dihargai Itu beda sama Kiber Kiber itu sombong Di hati Belum ketahuan Kalau Istakbaro Itu minta digidein Lu siapa? Kan gitu Babel aja gak di magua Dia gak tau Jalur itu macam-macam Gak mesti orang itu beda Dengan umur biologis Kemudian Makomnya Sesuai dengan umurnya Enggak Nabi Muhammad Masa kecil Udah jadi nabi Abu Darda bertanya Ya Rasulullah Mata tadri annaka nabi Kapan kau tau Engkau nabi Apa jawaban nabi Saat dadaku dibedah Umur tujuh Tahunan Udah tau belum Seorang nabi Ada antum yang sadar Udah jadi wali Umur berapa? Umur tujuh puluh tahun Si Azazil Pengen dihargai Semua malaikat Hatta Jibril Gurunya Dianggap kurang sakti Karena Jibril Cuma Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Inti Sallallahu ala Muhammad itu gak ada Mana orangnya? Jadi ternyata Orang-orang banyak zikir Ini Walaupun dia Kasaf Kasafnya Karena dia Narya Dia gak bisa tembus Kepada kasaf Nuria Dia gak bisa Melihat Apa yang Dilihat Sayyidina Adam Nabi Adam Masih ingat Kisahnya Ini hadis Paling kuat Mengenai Nur Muhammad Dan saya sudah Ceritakan Di banyak tempat Kita ulang disini Allah bertanya Ke Sayyidina Adam Ya Adam Kenapa Engkau Bersolawat Kepada orang Yang namanya Yang namanya Muhammad Dia mau nikah Pas bangun Bangun Udah ada cewek Sampingnya Namanya siapa? Mau dipegang Apa kata Allah? Eh eh tunggu Tunggu dulu Mahar Mahar Dikasih lah Maharnya Maharnya Salawat Dibaca Salawat Oleh baginda Nabi Adam Dan Sah lah Jadi ini produk Salawat semua Maka antum Kalau gak Salawat Itu kurang Ajrin Kurang Pahala Kurang Mudof Ajrin Mudofun Ilaif Apa kata Nabi Adam Ya Rab Ra'i Tusmahu Ba'da Ismik Aku melihat Namanya Setelah Nama Engkau Kira-kira Kalau ada Nama Allah Habis itu Nama Nabi Nama seseorang Itu mulia Atau bukan? Berarti Untuk Menuju Allah Harus Lewat Nama Yang setelah Nama Allah Itu Maka Aku Menganggap Ini orang Spesial Aku bersalawat Kepadanya Bersalawat Lah Nabi Adam Apa kata Allah Hei Adam Lawla Muhammad Disitu Dibunyikan Nama Nur Kalau Ahmad Nama Ruhnya Beda ya Kenapa Kita salawat Allah Masalli Ala Ahmad Itu Keruhnya Allah Masalli Ala Muhammad Itu Ke Nurnya Sampai Ke Jasadnya Sallallahu Alayhi Wasallam Akhirnya Allah Mengatakan Lawla Muhammad Hei Adam Kamu itu Tidak Dicipta Kecuali Karena Nur Muhammad Sallallahu Alayhi Itulah Maksud Nabi Muhammad Kuntu Kuntu Nabiyyan Wa Adam Menjadi Lumbain Main Wattin Aku Sudah Diangkat Jadi Nabi Bahkan Adam Belum Dicipta Itu Namanya Apa Baru Namanya Ahmad Bisa Bedain Yang Nabi Adam Tadi Namanya Apa Muhammad Kalau Kuntu Nabiyyan Aku Sudah Nabi Adam Belum Dicipta Itulah Yang Disebut Ahmad Boleh Disebut Di Alam Ahmadi Alam Apa Alam Ahmadi Itu Sudah Di Ujungnya Nggak Di Jabarut Nggak Ketemu Jadi Alam Itu Banyak Sekali Ada Jabarut Di Atasnya Lahut Ada Hahut Di Atasnya Masih Banyak Nih Tapi Saya Belum Boleh Sebutkan Karena Belum Diizinkan Mengeluarkan Kalam Kalam Ini Di Tempat Umum Ujung Itu Masuk Kepada Dinding Alam Azaliah Jadi Azaliah Itu Kalau Bagi Ahli Hakikat Alam Tapi Bagi Ahli Kalam Azali Itu Kodim Padahal Kodim Beda Azali Azali Itu Ahmad Kodim Itu Ahad Ini Kunci-kuncian Dikit Kita Kasih Itulah Kenapa Sama Sama Dengan Sepertiga Al Karena Adakah Lafaz Ahad Itu Lafaz Kodim Allah Itu Sudah Dikasih Bukan Dikodim Walaupun Namanya Sudah Ada Selamat Pusing Kembali Ke cerita Azazil Mursid Torikot Azaziliah Sampai Sekarang Pelanjutnya Banyak Dan Paling Sebel Itu Nyempil Ke orang Torikot Motabaro Ini Yang Paling Gak Enak Nebek Dia Kurang Laku Si Azazil Ini Karena Tercipta Bukan Dari Cahaya Tapi Tercipta Dari Nar Maka Dia Selalu Pengen Nonjol Soap Antum Ini Mohon Maaf Yang Berebut Memimpin Zikir Jangan Jangan Nar Di Dalam Besok Besok Gak ada Yang Mau Mimpin Maka Kita Kalau Mau Mimpin Mimpin Bagus Kan Penyedari Lagi Ustaz Bu Bukan Itu Dalilnya Tuhan Tuhan Punya Dalil Nge Les Namanya Si Azazil Ini Ingin Memakaikan Meminjam Sejenak Ridha Allah Apa Arti Ridha Allah Selendangnya Atau Ridha Ini Ridha Namanya Maka Tadi Ditutup Dulu Kan Biar Kelihatan Lambangnya Dikasih Kejutan Ya Ini Langsung Dikasih Dari Ajengannya Katanya Punya Maulana Masya Allah Antum Melihat Muka Ini Berubah Enggak Karena Punya Beliau Ini Allah Ya Raham Kebetulan Anda Suka Warna Begini Dikasih Alhamdulillah Ini Boleh Diopul Nggak Namanya Tabar Tabar Ruk Kalau Salah Dikit Kayak Di bahasa Padang Beru Barua Tabar Rua Tau Nggak Jadi Monyet Monyet Itu Suka Cari Perhatian Perhatiannya Bukan Ke guru Nyari Perhatian Guru Boleh Tapi Nyari Perhatian Makhluk Selain Guru Nggak Boleh Jadi Ada Ria Yang Mahmud Temal Luk Kita Berharap Supaya Kita Diingat Temah Guru Walaupun Itu Dilarang Juga Sebenarnya Yang Bener Itu Hendak Kita Kemudian Mengingat Jasa Guru Dalam Kolbu Itu Yang Bener Tapi Yang Tadi Itu Bukan Azazil Tari Tamaluk Tamaluk Itu Caper Itu Boleh Ada Beberapa Sohabat Yang Punya Torikot Begitu Cuma Sanat Terputus Azazil Ini Kemudian Meminta Supaya Kerida'ul Kibriya Itu Dia Pakai Apa Kata Allah Allah Murka Disitu Walaupun Si Azazil Sudah Punya Pangkat Dua Pangkatnya Harithul Jannah Khazidul Jannah Harith Apa Harith Khazin Lebih Dari Penjaga Kunci Kunci Permata Surga Itu Azazil Punya Semua Hati Hati Antum Di Surga Itu Kunci Kunci Permatanya Pake Zikir Semua Dia Punya Semua Zikir Itu Tapi Ada Yang Dia Tidak Punya Itu Yang Lewat Torikot Nur Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Ada Satu Yang Tidak Punya Dia Tapi Satu Itu Untuk Semua Dia Kunci Inggris Azazil Kolektor Ijazah Ijazah Langit Satu Langit Dua Langit Tiga Bersah Disebut Murcit Jangan Tersinggung Wajib Apa Kata Allah Al-Qibriya Uribai He Azazil Sombong Merasa Besar Merasa Ingin Dihargai Itu Hadalah Ridai Itu Hiasanku Itu Performanku Itu Gaya Gayaanku Bukan Gaya Kamu Jangan Coba Ambil Gayaku Hanya Allah Yang Boleh Narsis Hanya Allah Yang Boleh Gaya Gayaan Dia Mau Gaya Gayaan Kayak Allah Berarti Dia Lupa Tadinya Dia Adalah Makhluk Yang Mau Dimusnahkan Sekarang Merasa Sakti Ini Akibat Kalau Zikir Kebanyakan Tidak Salawat Kebakar Kebakar Api Jadi Zikir Itu Betul Gayaan Kecuali Orang Tentu Dia Merasakan Dingin Sejuk Orang Tentu Merasakan Melayang Orang Tentu Merasakan Dia Kayak Jatuh Tapi Rata Zikir Itu Fihi Harara Ada Panasnya Kalau Sekarang Panasnya Kenapa Azazil Kemudian Dimurkai Oleh Allah Tapi Allah Kemudian Biarkan Harapan Si Azazil Tobat Satu Saat Datanglah Gerombolan Malekat Kepada Azazil Dia Masih Jadi Penjaga Surga Belum Dipecat Belum Belum Dipecat SP SP1 Ini Allah Aja Ada SP Kiyai Kok Gelak Amat Langsung Usir Usir Aja Walhasil Datanglah Malekat Malekat Yang Sakti Sakti Bisa Mengakses Apa yang Diakses Luh Mahfuz Kalau Nabi Adam Yang diakses Bukan Luh Mahfuz Aras Tinggian Mana Luh Mahfuz Apa Di Atas Nya Sirtul Muntaha Luh Mahfuz Rof Rof Kursi Aras Allah Ini Makhluk Semua Tempat Allah Kan Gak Butuh Tempat Tempat Yang Butuh Allah Jangan Dibayangkan Allah Sila-sila Di Atas Nabi Adam Kasafnya Sudah Sampai Ujung Yaitu Musyahadah Dan Dia Melihat Aras Jadi Apa Batas Mukashafah Antum Melihat Takdir Itu Batas Mukashafah Kalau Masih Ngeliat Jin Rendahan Itu Kasaf Jin Namanya Masih Ngeliat Aura-aura Cemen Itu Jangan Sok Sakti Biasa Malu Kita Nabi Adam Kan Kita Turun Nabi Adam Bukan Keturunan Jan Kalau Antun Keturunan Jan Pasti Merasa Sakti Nabi Adam Mata Batini Tembus Sampai Kepada Arash Namanya Musyahadah Apa Arti Musyahadah Penyaksian Kalau Mukashafah Penyingkapan Beda Mukashafah Dengan Kolbu Musyahadah Dengan Ruh Mana yang Lebih Tinggi Kolbunya Iblis Ini Udah Terang Azazil Ini Udah Terang Tapi Ruhnya Masih Gelap Gelap Tidak Bermakrifat Maka Dia gak Tau Dimana Jadi Dia Udah Udah Kalewat Garis Jibril Berani Gak Tembus Melewati Sidratul Muntaha Berani Iblis Azazil Mau Nembus Itu Yang Disebut Kibriyai Coba Dia Salawat Allah Perjalankan Dia Minimal Memandang Cuma Kan Dia gak Mau Salawat Berarti Iblis Azazil Tidak Memandang Nama Nabi Di Arash Jadi Sepanjang Dia Berzikir Di Alam Semesta Sampai Ujung Langit Ketujuh Dia Tidak Memandang Ismu Muhammad Sallallahu Alayhi Salam Paham Kenapa Salawat Wajib Paham Kenapa Ada Orang Sudah Ditulis Namanya Di Neraka Karena Salawat Dipindahin Kedalam Surga Tapi Antum Kalau Berzikirlah Ilaha Belum Tentu Siapa Tahu Masih Ada Syirik Di Dalam Zikir Kofinya Apa Syirik Dalam Zikir Kofi Merasa Dirinya Yang Berzikir Zikir Itu Kalau Kita Baca Fazkuruni Coba Ini Ayat Harus Pinter Bacanya Fazkuruni Azkurkum Apa Artinya Sebutlah Aku Aku Sebut Kamu Begitu Ya Dulu Mana Yang Nyebut Sebutlah Oleh Mu Namaku Aku Sebut Namamu Dulu Mana Yang Nyebut Wah Allah Sepan Tersan Cuma Lolo Suma Berapa Suara Doang Bisa Nggak Kita Nyebut Nama Allah Kalau Allah Tidak Izin Nggak usah Jauh-jauh Orang Dekat Masjid Apakah Dia Sholat Di Masjid Minimal Apakah Dia Sholat Buntung Itu kan Berarti Bukan Masalah Jarak Si Azazil Dia Tidak Melihat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Maka Ayat Tadi Itu Dia Pahami Bukan Allah Yang Menggerakkan Dia Zikir Tapi Dia Merasa Dirinya Yang Yang Berzikir Nah Disini Namanya Nafsiyah Azazil Merasa Dirinya Berzikir Kemudian Baru Allah Ciptakan Siapa Nabi Adam Ketika Malaikat Datang Kepada Azazil Ada Obrolan Apa Obrolannya Wahai Azazil Kami Memandang Keluh Mahfuz Disitu Disebutkan Akan Ada Sekelompok Penghuni Langit Membelot Tersesat Apa Kata Azazil Yaudah Saya Doakan Kalian Semoga Kalian Tidak Membelot Ittaqullah Bertakwalah Kepada Allah Yahdi Kumullah Tapi Dia Lupa Mendoakan Sama Berapa Kelompok Hari Hari Apakah Dia Ittaqullah Ya Razi Ya Kita Tiap Hari Takut Dia Lupa Mendoakan Dirinya Sendiri Kita Kalau Bersin Jawabnya Gimana Terus Yahdi Balas Balasan Enggak Yahdi Kumullah Terus Tapi Oleh Masyaih Kita Ditambahin Yahdini Wa Iyakum Tapi Dengan Yahram Hukum Sudah Cukup Karena Rahmat Itu Isinya Hidayah Baik Jadi Gaya Gaya Begini Berarti Sudah Empat Gaya Iblis Kan Untuk Sudah Ketemu Empat Gaya Iblis Doain Orang Merasa Enggak Pernah Sesat Terus Mengatakan Kita Sudah Banyak Ketemu Begitu Di Masa Nabi Muncul Orang Ini Itu Jelmaan Iblis Enggak Di Dalam Tubuhnya Bersarang Iblis Apa Kata Dia Ada Orang Ngomong Ke Nabi Begitu Maka Jangan Kalau Digituin Santri Santri Belok Jangan Kaget Biasa Oh Jangan Jangan Dia Kemasukan Itu Enggak Bisa Ditalikin Orang Begitu Hanya Hak Allah Yang Bisa Menyelamatkannya Baru Hijrah Tiga Bulan Berarti Kiyai 20 Tahun Enggak Jarin Zikir Allahu Akbar Lewat Facebook Instagram Paling Lucu Itu Lewat Komentar Youtube Astagfirullah Cuma Saya Jarang Baca Cuma Kadang Dikasih Unjuk Sama Teman Teman Dikasih Unjuk Terpaksa Baca Diciptakanlah Nabi Adam Nabi Adam Allah Ciptakan Lafaznya Apa Kalau Iblis Ya Begitu Coba Lihat Makomnya Nabi Adam Kalau Bukan Dari Bukan dari Sebenarnya Saripati Beberapanya Dari Bumi Yang Lainnya Dari Surga Langsung Dari Tanah Tanah Surga Cuma Di Surga Kan Banyak Tanah Tanah Liat Tanah Tanah Hitam Kulitnya Gaso Mat Pas Lahir Dikasih Makan Njit 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 Tanah Sengketa Jadilah Suka Sengketa Sampai hari ini Jadi Kita Ini Dan ini Diakui oleh Para ilmuwan Barat Sel Melekul Yang ada di Tubuh Kita Yang disebut Zarah Dalam Al-Quran Itu pas Dicek Bukan dari Bumi Tapi dari Wilayah Yang entah Dari mana Mereka Cuma bilang Gitu Karena mereka Gak berjaya Surga Kita Mengerti Ilmu Surga Karena Diajarkan Oleh Yang punya Kunci Surga Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Bahwa Allah Berfirman Khalaqtuka Biadai Jadi Tanah Yang disitu Tanah Surga Semua Makanya Kita Mesti Pulang Kesana Karena Itu Kampung Kita Amin Al-Fatiha Nabi Nabi Adam Setelah Dicipta Allah Ngomong Eh Malaikat Aku Hendak Menjadikan Di Bumi Khalifah Berarti Takdir Kita Emang Dimana Di Bumi Jadi Antum Jangan Protes Nabi Adam Teruk Datang Demo Pas Hari Kiamat Den 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 Pake Bawa Pesantren Azainya Lagi Malu Maluin Karena Nabi Musa Sudah Pernah Kalah Apa Kata Nabi Musa Masih Ingat Oh Ini Adam Yang Dulu Membuat kami Terusir Dari Kampung Kami Surga Nabi Musa Ngomong Begitu Hadis Sohib Bukhari Pinter Nabi Musa Keminter Kata Nabi Adam Kalo Para Nabi Boleh Ngomong Gitu Kalo Kita Gak Boleh Seuladab Bisa Batal Kata Nabi Adam Ente Keminter Apa Jepang Nabi Adam Oh Ini Nabi Yang Katanya Biasa Ngomong Ngomong Allah Tapi Gak Ngerti Takdir Lewat Kalo Diriwayat Bukhari Itu Lafaznya Inikah Musa Yang Berbicara Kepada Allah Tapi Kemudian Menyalahkan Adam Dengan Sesuatu Yang Telah Ditentukan Allah Sebelum Adam Dicipta Wow Lebih Serem Itu Ngomongnya Untung Nabi Musa Gak Merasa Dipecatkan Dipecat Dari Bani Adam Itu Nabi Nabi Jadi Antum Jangan Bayangkan Kalo Nabi Nabi Wali Wali Kalo Ketemu Gini Gini Mulu Engga Mereka Mereka Debat Nabi Itu Debat Kalo Ketemu Wali Debat Kalo Ketemu Tanya Belakang Debat Ketemu Debat Makom Ibna Arabi Ketemu Surah Wali Kedebat Mereka Satu Ngomong Fana Fil Afal Satu Ngomong Fana Fisifat Udah Nggak Nyambung Kalo Depannya Fana Fik Ikhwan Diciptalah Nabi Adam Berarti Nabi Adam Apapun Nasibnya Di surga Dia Mesti Turun Di surga Boleh Nggak Makan Semua Subahnya Itu Makanan Buah-buahan Di surga Nabi Adam Nggak ada Yang penasaran Maka Dibuat Skenario Eh Adam Jangan Deket-deket Tengah Pohon Itu Sebanyak Itu Pohon Cuma Pohon Itu Yang Gak Si Tau Bukan Pohon Juga Itu Menjagar Kayak Labu Tapi Sebelum Itu Terjadi Allah Kemudian Ngeprank Malekat Nah ini ngeprank Malekat Itu lucu Ini Nggak kal Suhadap Ayatnya Jelas Ditanya Jadi Malekat Untung Mereka Nur Mereka Ngomong Ya Rob Ini pertanyaan Aja Konfirmasi Masa Yang bakal Engkau Ciptakan Itu Karakternya Pembunuh Penumpah Darah Dan Merusak Bumi Jadi Kalau Malekat Turun Ke Bumi Itu Ngeliat Pesantren Azainia Itu Dilihat Pesantren Perusak Kena Mindahin Semen Dari Bukit Mana Nebangin Pohon Maaf Pak Jangan Demo Malaekat Oh Ini Yang Dibilangin Maha Allah Itu Tiap Kali Turun Malaekat Mikir Begitu Karena Bagi Malaekat Kemajuan Alam Itu Ketika Dia Asri Karena Mereka Berzikir Lewat Pohon Pohon Itu Makanya Saya Sarankan Mohon Maaf Ajangan Kalau Bisa Ada Wilayah Wilayah Pohon Karena Wali Wali Allah Itu Suka Kalau Ada Pohon Pohon Nabi Aja Pindah Dari Mekah Ke Medina Karena Disitu Banyak Pohon Itu Rahasianya Jangan Kesono Dulu Banyak Pohon Kalau Ada Yang Tidak Banyak Sampahnya Tapi Hijau Karena Disitu Disaat Kita Lupa Kepada Allah Disitu Ada Malekat Yang Menyerap Zikir Zikir Yang Kita Baca Itulah Rahasia Kenapa Ada Dua Orang Yang Sedang Disiksa Lalu Ambil Dua Pelepah Kurma Ditancep Gak Disiksakan Apa Kata Imam Syuti Karena Di Pelepah Itu Ada Malekat Yang Bertasbih Antum Bukan Hanya Tasbih Bacanya La Ilaha Lebih Dahsyat Lebih Dahsyat Karena Malekat Ngomong Begini Protes Mereka Harus Nyebutin Alasan Supaya Mereka Yang Dipilih Jadi Khalifa Kata Malekat Ya Rob Kami Ini Banyak Tasbih Banyak Zikir Mirip Mirip Kan Tapi Kalibannya Masih Bagus Ada Lak Kami Ini Mentakdis Engkau Tapi Engkak Bilang Banyak Kami Ini Nusabih Nusabih Banyak Bertasbih Kepada Engkau Maka Zikir Malekat Pasti Subahana 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 Itu Zikir Malekat Semua Banyak Macam Zikir Subahan Allah Kalau Di hadis Bisa Lebih Dari Seratus Lafaz Mulai Dari Yang Sohay Sampai Yang Palsu Apa Kata Allah Aku Tahu Yang Kamu Tidak Tahu Berarti Malekat Tidak Sampai Mushahadah Mereka Cuma Sampai Muka Syafah Faham Makom Nabi Adam Nabi Adam Kemudian Langsung Kursus Kepada Allah Di Universitas Arsyiah Langsung Infokusnya Kesana Diajari Nama-nama Benda Di Surga Di Alam Semesta Di Prank Malekat Eh Malekat Coba Kalian Ceritakan Kepadaku Ini Pohon Apa Pohon Malekat Nggak Ngerti Namanya Yang Nabi Nabi Tahu Sampai Semua Malekat Mengatakan Lah Ilmah Untung Malekat Ngomong Itu Iblis Diam-diam Masih Begini Dia Yang Mending Zikir Kuali Banyak Itu Jawab-jawab Begitu Zikir Ngalih Banyak Daripadaku Apa Kata Allah Karena Mereka Sudah Ngaku Tidak Berilmu Inilah Syarat Orang Jadi Santri Ngomong Dulu La Ilmah Lana Kenapa Gurunya Sama Kelasnya Sama Kitabnya Sama Ruangnya Sama Kiyahnya Sama Tapi Hasilnya Beda Karena Rumus La Ilmah Lananya Nggak Ada Mau Nggak Sukses Ngaji Kalau Ngaji Jangan Bawa Pengajian Sebelumnya Katakan La Ilmah Ya Allah Aku Tidak Punya Ilmu Yang Punya Ilmu Ini Walaupun Antum Sudah Dapat Ijazah Kolektor Sanat Seribu Sanat Emang Kalau Pakai Sanat Bisa Usul Ilah Allah Kalau Nggak Diamalin Nggak Usul Orang Cukup Satu Sanat Dia Kerjain Usul Mending Begitu Daripada Banyak Mobil Tidak Dipake Pakai Sekarang Kan Hobi Kolektor Getong Sana Ijazah Ijazah Ya Bagus Tapi Kapan Enting Amalinnya Kapan Usulnya Akhirnya Meninggal Lagi Cari Sanat Kan Kasian Kita Pemburu Sanat Tapi Kita Diajarkan Juga Berhalwat Bersuluk Oleh Para Masya Supaya Imbang Turunlah SK Dari Aras Itu ada SK Surat Surat Direktor Wahai Adam Ambi Hum Bi Asma Wahai Adam Aku Angkat Engkau Menjadi Dosen Guru Besar Di Surga Siapa Muridnya Yang Ngomonglah Karena Mereka Udah Ngomonglah Ilmalana Diajar Oleh Nabi Adam Mereka Kaget Luar Biasa Luar Biasa Disuruh Sujud Sujud Nggak Yang Sujud Itu Yang Mengatakan La Ilma Berarti Ada Sekelompok Malaikat Yang Mengatakan Ala Ilmu Indana Gue Juga Punya Ilmu Kok Gitu Dia Siapa Dia Belum Lahir Anah Jadi Mursid Di Surga Kata Siapa Azazil Antum Ini kalimat Iblis Ingat Berapa Kalimat Iblis Apalin Itu Kaedah Kaedah Iblis Serius Ini bukan Main-main Ini Kaedah Kadang-kadang Saya Pakai Juga Untuk Nge-prang Iblis Kadang-kadang Biar Mirip-mirip Sama Dia Terus Dengan apa Nebusnya Pakai Salawat Karena Kalau Sudah Ngomong Begitu Salawat Harus Nebus Minimal 1000 Kali Bentuk Portobatannya Sesekali Kita Pernah Ngomong Begitu Ente Belum Belajar Torekot Aneh Belajar Pernah Ngomong Begitu Tapi Abis itu Minta ampun Kepada Allah Lama Minta Ampun Karena Abis itu Zikir kita Langsung Gak Enak Serius Aneh Ngomong Begitu Zikir Gak Enak Jadi Kalau Ada Di Antara Kita Ngomong Anak Muda Dia Belum Lahir Aneh Sudah Tujuh Torekot Udah Senior Gitu Ya Ada Apal Alfiah Emang Apa Urusannya Alfiah Zikir Ada Urusannya Ada Yang Apal Alfiah Murtad Ada Kita Udah Ketemu Udah Ada Datanya Apal Alfiah Murtad Banyak Apal Alfiah Antitas Banyak Banyak Alfiah Itu Gramatical Baca Tekst Arab Kalau Gramatical Baca Kolbu Itu Torekot Berajar Zikir Kita Hikam Minimal Ya Terakhir Disitu Apa Yang Terjadi Ketika Iblis Mengatakan Allah Kan Berfirman Wahai Santri Santri Surga Itu Sebenarnya Wahiz Kulna Lil Malaikati Itu ada Alif Lil Malaikati Wahai Malaikat Mahasiswa Surga Dosenya Siapa Adam Coba Lihat Orang Punya Ma'rifat Lebih Tinggi Dari Orang Ahli Zikir Ahli Zikir Disuruh Hormat Kepada Ahli Ma'rifat Bentuk Kehormatannya Dalam Syariat Surga Sujud Maka Sujud Kalau Orang Masuk Alam Barzakh Ketemu Wali Dia Sujud Jadi Kita Kalau Ziarah Terus Ada Wali Kutub Masuk Itu Yang Di Dalam Kubur Sujud Ke Dia Seperti Malaikat Dulu Tapi Itu Bukan Sujud Nyembah Sujud Hormat Fasa Jadu Maka Santri Santri Surga Malaikat Sujud Lah Semua Kecuali Nah Digantilah Namanya Dari Azazil Menjadi Iblis Apa Arti Iblis Yang Yang Dibuang Yang Ditimbang Yang Ditutup Yang Dijauhkan Macam Macam Artinya Dan itu Bukan Bahasa Arab Murni Itu Bahasa Surgawi Itu Bahasa Surgawi Nama Adam Pun Bukan Bahasa Bumi Itu Bahasa Sono Jadi Bahasa Apa Di Surga Walaupun Ada Hadis Do'if Lugatul Jannah Lugatul Arab Tapi Itu Hadis Do'if Namun Kita Sudah Konfirmasi Kepada Masyaikh Masyaikh Menjelaskan Hadis Hadis Ini Di Surga Itu Bahasanya Bahasa Arab Jadi Walaupun Ini Tidak Khusus Bahasa Arab Tenang Aja Antum Ya Ikut Aja Pengersa Zikir Mati Bacalah Ilah Ilallah Itu Targetnya Insyaallah Nanti Masuk Kubur Ditanya Ama Mukarnakir Tapi Tidak Langsung Ditanya Panjang Proses Imigresi Barzat Panjang Ceritanya Pernah Pergi Haji Umroh Kan Kalau Bawa Koper Lima Ribet Sama Antum Masuk Alam Barzat Susah Tuh Sebelum Diinterogasi Amam Mukarnakir Ditanya Dulu Ini tanah Dari mana Duitnya Dari mana Satu meter Bahkan Baru-baru meter Ditanya Semua Termasuk Baju ini Kalau baju ini Kan enak Jawabnya Ntar Ini Jas dari mana Al-Razi Saya jawabnya Gimana Lihat aja Belakang Aman Semuanya Ditanya Gak ada Gak ditanya Kopiah Kita ditanya Semua Ditanya Gak langsung Menrobuka Tanya dulu Menrobuka Itu Pertanyaan Puncak Beres Gak Urusan Imigrasi Kalau Beres Baru Men Jadi Lama Gak Di Imigrasi Ada Yang Pernah Ketahan Imigrasi Gak Ada Rasanya Lama Gak Lama Kayak Dunia Mau Pecah Gak Kata Kata Sheikh Yusri Di Mesir Tempat Paling Menakutkan Di Dunia Itu Adalah Imigrasi Ketika Di Bandara Itu Beliau Ngomong Padahal Seorang Murusit Ngomong Begitu Canda-candaan Kesantrinya Cuma Sayangnya Santrinya Gak ada Ngerti Gak ada Satupun Yang ketawa Seperti Antum Tadi Aneh Bilang Imigrasi Bar Barzah Udah Gak ketawa Kan Karena Udah Tawa Tadi Gak ada Ngerti Maksud Beliau Apa Tadi Nabi Adam Ahli Ma'rifat Para Malekat Ahli Zikir Maka Supaya Zikir Kita Bermak Rifat Ngajilah Kitab-kitab Ma'rifat Kitab Ma'rifat Ada Hal Hikam Yang Cakep Itu Sirul Asrar Cuma Kalau Belum Wusul Gak Ngerti Ngerti Kitabnya Tapi Kalau udah Pernah Wusul Satu Torikot Barz Satu Torikot Aja Bisa Apalagi Kalau Masyarob Dapat Kodiriya Atau Daksabandiyah Atau Shaziliya Yang Muqtabaroh Karena Torikot Itu kan Ujungnya Sama Kalau udah Nyampe Dia bisa Cerita Jadi Sampai Dulu Baru Cerita Jangan Banyak Cerita Belum Nyampe Gue Ya Udah Setengah Satu Aja Subuh Masih Lama Dua Hari Lagi Juga Masih Ada Insyaallah Bagian Akhir Nabi Adam Alaihissalatu Assalam Tadi Debat Sama siapa Sama Nabi Musa Nah Ini kita Loncat Aja Loncat Ke Nabi Musa Langsung Berkaitan Dengan Amalan Yang Antum Ambil Malam Ini Dari Pangersa Beben Nabi Musa Itu Karena Emang Suka Debat Allah Dia Debat Apa Kata Dia Ya Rab Kasih Dong Zikir Spesial Kayaknya Nabi Adam Menggal Yang Spesial Ya Allah Diturun Kalimah Dari Aras Apa Kalimah Yang Antum Tadi Talkin Kan Itu La Ilaha Ilallah Kata Nabi Adam Ini Emang Biasa Ya Allah Di Ujung Negeri Soda Juga Lailah Allah Itu Sampai Kesuka Bumi Kasih Yang Spesial Khusani Ya Rab Khususkan Aku Ya Allah Apa Kata Allah Allah Bersikeras Juga Eh Musa Kalau Engkau Timbang La Ilaha Ilallah Ini La Ilah Yang Mana Kalau Sudah Masuk Kolbu Jadi Lailah Kalau Sudah Masuk Ke Kolbu Maka Harus Ada Teknik Baca Lailah Masuk Ke Itu Pembeda Zikir Lailah Orang Bertorikoh Dengan Tidak Bertorikoh Cara Masuk Ke Itu Mahal Antum Mau Bayar Satu M Tidak Ke Bayar Satu M Itu Belum Sepenuh Langit Bumi Kan Ini Kalimah Ini Kalau Sudah Masuk Kolbu Ditimbang Kolbunya Kolbunya Diambil Ditimbang Dengan Langit Dan Bumi Begini Niring Langit Bumi Yang Berat Mana Mau Kata-katanya Berat Di sisi Allah Mau Kalamnya Berpengaruh Kepada Murid Kepada Anak Kepada Kawan Kepada Diri Sendiri Bacalah La Ilaha Ilallah Kenapa Memenjamkan Mata Memenjamkan Mata Itu adalah Ijazah khusus Sayyidina Nabi Sallallahu Sallam Kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Apa kata Nabi Jadi Ternyata Sayyidina Ali Ini Mengulang Kalamnya Nabi Musa Apa kata Sayyidina Ali Ya Rasulullah Mumpungkan Mertua Ya kan Saudara sepupu Kan enak tuh Ada gak Menantu Yang berani Begitu Gimana Wahai Rasulullah Ajarkan Aku Zikir Yang Ini Mintanya Spesial Yang Paling Cepet Paling Dekat Paling Ringan Itu tiga Kalamnya Persis Eh malempat Arfa Darajatan Lebih tinggi Di sisi Allah Benar-benar Torikot Ruksoh Maka Salah satu Sunnah Di akhir zaman Yang harus dihidupkan Adalah Torikot Ruksoh Gimana Ajangan Itu Kesukaan Beliau tuh Suka Ruksoh Orang puasa Dia makan Orang Kholwat Apa Jalwat Jalwat Lawannya Jalwat Kholwat Jalwat Jalwat Itu mirip Orang Kholwat Tapi Pikirannya Rame Ada Orang Jalwat Jalwat Itu tempat Rame Pikirannya Ke Allah Tinggian Mana Jalwat Kayaknya Pengen Yang Jalwat Jerawatan Sedina Ali Kemudian Ya Rasulullah Kasih aku Jalan Pintas Menuju Allah Jadi Kalau ada Orang Ngomong Mohon maaf Tidak ada Torikot Pintas Kepada Allah Dia Tidak Mengenal Sunnahnya Sedina Ali Sunnah Mencari Ruksoh Sedina Ali Yang ngomong Hadis Ini Sahih Lalu Nabi Mengatakan Kata Sinyali Ya Rasulullah Biasa Saya Sudah Tiap Hari Zikir Solat Sinyali Itu Kalau Ketusuk Tidak Kerasa Sinyali Kalau Solat Ditusuk Orang Tidak Kerasa Bangun Tidur Penderahan Baru Pingsan Waktu Beliau Ditusuk Khamar 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 Tusuk 19 Panah Di belakang Dipegangin Nama orang Nunggu Ruku Mau Ruku Aja Lama Pas Ruku Ketarik Semua Gak Gitu Doang Cara Ininya Cara Nyembuhin Selina Ali Sakti Gak Sakti Mandraguna Tapi Belum Minta Sakti Gak Selina Ali Gak Pernah Minta Sakti Dia Minta Deket Dengan Yang Maha Sakti Akhirnya Nabi Mengatakan Yang paling Bagus Itu Wahai Ali La Ilaha Jalan Paling Pendek Gimana Gak Pendek La Ilaha Gak Tahu Rasulullah Tekniknya Ternyata Teknik Ini Belum Diturunkan Dulu Ke Nabi Musa Diturunkan Ke Sedina Ali Apa Kata Nabi Ya Ali Ghammed Ainaik Wahai Ali Pejamkan Matamu Maka Sunnah Bukan Sunnah Yang Dikerjakan Berpahala Ditinggalkan Berusaha Bukan Sunnah Itu Dianjurkan Untuk Di Ikuti Karena Ajaran Nabi Sunnah Ajaran Nabi Ghammed Ainaik Apa Artinya Pejamkan Matamu Lalu Bacalah La Ilaha Ilaha Karena Sayyidina Ali Awalnya Memandang Nabi Dipejam Mata Beliau Gak perlu Lagi Jalan Zikir Karena Dengan Mandang Nabi Zikir Jalan Zikir Selesai Sampailah Kepada Masa Sidi Sheikh Al-Qutub Rabbani Abdul Qadir Jilani Dan Kawannya Abdul Khali Kajidwani Mereka Satu Qadiri Karena Abdul Qadir Jilani Satu Qajidwani Yang melahirkan Naqshbandiyah Satu Di Uzbek Satu Di Baghdad Mereka Ini Diilhamkan Allah Lewat Nabi Yang Tidak Dikenal Dan Di Ingkari Kewujudnya Oleh Orang-orang Yang Tidak Mengenalnya Untuk Berzikir Dengan Memberikan Titik-titik Di dalam Diri Itu Namanya Titik Khayali Nuktoh Khayali Jalan Jalan Zikir Apa Kata Guru Kita Ambil Dari Pusar Terus Kemana Terus Kemana Hantam Ke Kalbu Berarti Usulnya Sudah Di Saidina Ali Saidina Ali Kalau Baca La'ilala Pejam Mata Langsung Usul Kepada Allah Kalau Antum Pejam Mata Pikirannya Kemana-mana Supaya Pikirannya Dipenjarakan Dibuatlah Titik Imajinatif Namanya Lama Kusah Itu dia Supaya Pikiran kita Enggak Lebih Dari Kepada Kepala Ini Sendiri Maka Menjadilah Dia La Tapi Terbalik Sudahlah Kebalik Hilang Maksudnya Itulah Rahasia Kenapa Harus Ada Titik-titik Zikir Supaya Enggak Mikirin Yang Disamping Yang Di Belakang Hijab Yang Di Belakang Itu Dia Itulah Nikmat Yang Jadi Orang Torikot Kalau Zikir Itu Ada Jalan Dan Itulah Yang Membuat Seorang Anak Kecil Asik Dengan Mainannya Dia Lupa Dengan Makan Minum Dan Temannya Kalau Seorang Salik Murid Punya Jalan Zikir Dia Kayak Lagi Main Nonton Youtube Di Dalam Cepat Sekali Namun Sayangnya Tidak Semua Murid Sekarang Dibagi Jalan Yang Lain Ada Jalan Lainnya Tidak Semua Dibagi Bawalah Zikir Dan Kaifat Zikir Kedalam Kubur Tapi Tenang Kalau Masih Ada Bumi Berarti Masih Ada Hadis Yang Pertama Saya Baca Tidak Berdiri Sampai Tidak Ada Yang Baca Atau Allah Baik Sahabat Sahabat Udah Mau jam Satu Ternyata Saya dah Ngomong Lebih Dari Satu Jam Enak Ya Didogeng Itu Namanya Sejarah Alam Sejarah Alam Itu Baru Sedikit Yang Kita Ceritakan Asik Nggak Diceritain Disitu Kita Tahu Ternyata Ahli Ma'rifat Lebih Tinggi Daripada Ahli Ternyata Zikir Kenapa Di Pejamata Kenapa Ada Titik Ada Rahasianya Semua Kenapa Seorang Nabi Adam Bisa Dijadikan Kiblat Sujud Para Malaikat Karena Di Dalamnya Ada Ma'rifat Apa Ma'rifat Dia Ma'rifatul Asma Maka Saran Saya Kedepan Mari Hidupkan Lagi Kitab Sirul Asral Karena Itu Adalah Ilmu Para Awliya Demikian Dari Kami Semoga Berofaat Udah Capaikan Dari Tadi Zikir Terus Zikir Kebakar Ayo Salawat Nabi Allahumma Salli Ala Sayyidina Ya Allah Sampaikan Salam Rindu Kami Salam Cinta Kami Kepada Baginda Nabi Muhammad Semoga Pengersa Uwa Tambah Tinggi Derjatnya Di Sana Semoga Pengersa Umi Dijaga Oleh Allah Anak Anak Murid Murid Santri Santrinya Sahabat Sahabat Para Muhibin Diberkahi Al Allah Al Fatiha